Intro Profesor Nikmatul Huda mendatangi Mabuda DIY untuk melaporkan kasus teror yang dialaminya. Didampingi puluhan kuasa hukum, Profesor Nikma membuat dua laporan polisi di ruang SBKT Polda DIY. Satu laporan tentang teror dan ancaman pembunuhan lewat pesan singkat dan orang yang mendatangi rumahnya. Sementara satunya lagi soal aduan terhadap seorang dosen teknik UGM bernama Bagas Puji Laksono. Bagas diadukan karena menuduhnya melakukan gerakan makar serta penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Profesor Nikma juga mengadukan dosen Bagas dengan Undang-Undang ITE karena menyebarkan tuduhan makar lewat daring. Laporan terkait dengan tuduhan ya, tuduhan bahwa saya akan melakukan gerakan makar, kemudian juga penghinaan karena mengatakan kami ini kelompok sampah bermulat besar, kemudian di pengancaman melalui WA gitu ya, itu juga kami laporkan. Jadi yang dilaporkan siapa saja? Kalau yang pengancaman melalui WA dan di rumah itu saya nggak tahu. Belum terdiri. Karena masih laporan, kemudian yang kita adukan itu sudah insinyur KPH Bagas Puji Laksono. Pasca menerima laporan kepolisian daerah istimewa Yogyakarta berjanji akan segera memproses sesuai prosedur yang berlaku. Yang ini kita menerima laporan dari korban, pelapor. Satu tentunya adalah surat pengaduan, dan yang satu lagi untuk laporan polisi. Dan tentunya terhadap laporan beliau akan kita tindak lanjuti sesuai dengan proses yang berlaku. Sebelumnya Prof. Nikma Atul Huda mendapat teror dan juga ancaman pembunuhan karena dijadwalkan menjadi narasumber diskusi mahasiswa Fakultas Hukum UGM bertema persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi, ditinjau dari sistem ketata negaraan. Selain Prof. Nikma, tiga orang mahasiswa UGM yang menjadi panitia diskusi juga mendapatkan ancaman serupa. Ancaman itu muncul setelah adanya tulisan dosen teknik UGM Bagas Puji Laksono yang menuduh diskusi tersebut sebagai gerakan makar. Diskusi yang rencananya digelar pada Jumat 29 Mei lalu tersebut akhirnya dibatalkan karena pertimbangan keamanan.